Apa lo kenapa bisa ninggalin Urbain, karena kan lo ternyata passionnya ada di situ Konferensi sekolah, sesama owner kan, cuma lo udah tidur Lagi jam 1, konferensi sekolah, gila Gaji oke tapi? Gaji 20 ribu yen sebulan Berarti tuh be Itu kecil ya Dan selain itu kita juga mau buka di Jepang, ada investor Urbain Jadi sekarang lo ngurusin disana Pertanyaan gue, tapi si figur dia ini bisa ngangkat Youtube channel Urbain gak? Itu penting tuh be Jadi mungkin gue udah gak bisa menemani kalian lagi Selain itu juga gue udah capek diseram sama netizen Minum salat, makan salat, anjing semuanya emang Yo guys, di tahun 2021 ini kita bersyukur di masa pandemi kita malah pindah kantor nih Bi ya Ya Alhamdulillah kita udah bisa pindah kemana Goh? Kita ke SCBD Kita ke SCBD Kita berada di Lantai Lantai 12 Lantai 12 Alila Alila Tower Nah ini makanya setnya udah beda nih Kemarin kita di Dharmawansa Sekarang udah di SCBD Dan juga Tapi kita mau refresh CB ya Sekarang di masa pandemi temen-temen Banyak banget yang bikin podcast Betul Banyak-banyak yang bikin Youtube channel Karena buat mengisi aktivitas sosial media sih Banyak yang ngikutin minum-minum kita Goh ya Oh kita duluan tuh Kita duluan Pasti Tapi udah berhenti kan lo Udah Kalo di kamera Tapi Tapi kalo Buat gue itu makin menarik sih Karena gue jadi berfikir untuk Membuat si konten yang urban ini lebih Berkarakter Wah ada banyak yang punya Gue malah makin semangat untuk Cari bintang tamu yang lebih sabi Terus juga Termasuk kita pindah lokasi nih Kayak CBD Ya kan Ya Jadi Konsepnya pun juga akan Banyak dirubah nih Dari Youtube nya Urban Gitu Beb Nah ini ada satu lagi perubahan nih ko yang pengen Gue kasih tau dulu nih Sebenernya lo juga gak tau nih Gimana gimana tuh Semalem emang ngacap gue tuh Kalo gue keker malem-malem gue ditidur Jadi pas lo udah tidur tuh Kita Conference call lah Sesama owner kan Cuman lo udah tidur Jadi gue gak bisa ganggu Lagi jam 1 conference call Gila Beritir banget ya Tsunami Mau ada tsunami Ya tapi tuh Bi gimana gimana Jadi gue ditawarin Untuk jadi personal trainer nih Di Jepang Di Celebrity Fitness Di Jepang Oke Jadi lulus Jadi mungkin gue udah gak bisa Menemani kalian lagi Selain itu juga gue udah capek Diseram sama netizen Minum salah Makan salah Anjing Semuanya emang Motong omongan salah Motong omongan salah Motong omongan salah juga Tapi bentar bentar Itu kontrak lo dari kapan Di Selfit Di Selfit Lo di gaji berapa Di Selfit gue 6 bulan dulu 6 bulan dulu Oh perubation Perubation Jadi katanya kalo Kalo oke Gue boleh dilanjutin Oh gitu Tapi gaji oke tuh Bi Gaji Gaji 20.000 yen Sebulan Berapa tuh Bi Itu kecil ya Kota nya kota apa ya Kota nya kota kecil emang Oh Tadi ada kecil Di Osaka Nah lu Karabe Oh ada Karabe kenapa yang netok obat Cuma lu kenapa bisa Tinggalin urbe Karena kan Oh udah ternyata Passion nya ada disitu Gue diangkat beban Iya Bukan beban hidup Beban besi Dan selain itu Kita juga mau buka di Jepang Ada investor Urbe Jadi sekarang lu ngurusin disana Iya Nah pertanyaannya Tapi gue perlu tandem nih Bi Untuk si Youtube Channel Kalo lu cabut Kalo lu sendiri garing tuh gue Garing Karena udah ga mabok Iya kan kalo mabok Seru tuh Udah for good tuh Nggak sih Untuk sementara Untuk sementara saat ini sih Untuk sementara Gue emang Ada nih temen gue Temen kecil lah Temen SD Pas di Amerika kan Pas di Amerika Pas di Amerika Dia juga Fighter dia Dia memang MMA Dia suka MMA Tapi akhir-akhir ini Lagi crossfit nih Lagi crossfit terus Nah lu kenapa pilih dia nih Bi Lu kenapa pilih dia Karena karakternya kenapa nih Menurut lu Karakternya Ya Street Dia Street Oh Street Ya Jadi dari rootsnya yang berantem Jadi kalo dia ga suka sama orang Yang langsung Langsung untuk lu Kenapa berantem lu Gitu Engga pertanyaan gue Tapi si figure dia ini Bisa ngangkat youtube channel Urwenda Itu penting tuh Bi Kalo downgrade Malus juga tuh Pasti bisa Pasti bisa Karena dia Suka main motor juga Motor trail Motor trail juga Temen-temennya tuh Begitu Tuh lagi naik Tangan Tangan Kok Tangan Kok kan di RCB Pokokin Tuh Nah tuh tuh tuh, gue panggil sekarang Panggil, panggil, coba, coba Tuh tuh tuh, ya 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 Sini sini, Han, Han Handi Gimana nih Jadi, ini Gue disini apa? Disini aja, disini aja Oh disini aja, bener Jadi ini temen SMA gue nih kok, namanya Handi Oh yes, Oh Han Oh Han, oke Ya, jadi gue bisa langsung interview aja Tapi gue agak susah nih kalo bahasa Indonesia Lu harus bahasa Surinang? Bahasa Tanggrang aja Oh, bahasa Tanggrang Jadi, intinya, tapi ini Serius ya, jadi memang Bian mau absen ke Jepang Selama 6 bulan, selama bulan Agustus Diganti sama Mohan nih Youtube channel nih, bener ya Berarti lu 6 bulan tuh berapa episode tuh? Habis itu gue lagi, Han Kita kan seminggu ada 60 Ya kalo dari gue sih Gue sih, kemarin kita udah Video Zoom ya Nah Zumba Kan gue sama Riko Sebelum, jauh sebelum ini Emang gue tuh Emang pengen banget Tanggrangnya sama lu sebenernya Cuman karena kayaknya Jodohnya gue sama Riko Ya kayaknya yaudah gitu Tapi seandainya nanti 6 bulan udah selesai Oke, lu pengen ada lagi ya? Kita kick Riko Oke, gitu Boleh, boleh Gue jadi kameramen Bener Jadi di rolling ya? Di rolling Ini gue geser karena dia pengen Masih liat sepatunya Kaga gitu dong Jangan gitu dong Masih nih Maksud gue pengen nunjukin sepatu Gak kayak gini Beraranya Bisa jadi kan kayak Gini aja Ngiket aja gitu Masa? Lagi syuting ngiket gitu? Bisa aja kan Ngiketnya gini kan Ke bawah Cuman kan gak perlu dibilangin juga dong Terus? Jadi ini emang perkenalan tuh ya? Enggak, tapi gini cuy Ini serius ya Mohan salah satu top 3 nama yang paling sering di request ya Bang, interview lagi dong Masa di video mulu? Nah kita di 2021 Kita hadirin Mohan udah bukan sebagai guest star lagi nih Tapi sebagai salah satu host juga yang nemenin gue Jadi buat lu lupa ada yang nonton Since dari Februari Episode pertama Ini udah ada Mohan nih untuk seterusnya Dan gue sih Seneng banget sih bisa bergabung disini Karena yang pertama adalah Uangnya cukup besar ya Iya Episode 30 juta ya Iya Bener gak? Dan juga Ya gue seneng lah bisa ada di Kursi hangat ini ya Iya bener bener Dengan set ini nih Sering dikentetin kan jadi Iya Gitu Ya gue seneng lah bisa gabung lah gitu Han Ini kan pandemi masih berjalan ya Iya Tapi udah mulai-mulai ada vaksin pelan-pelan Lu percayakah vaksin? Gue Vaksin ya? Percaya lah Jadi kalo dimaksin mau? Engga Mau Mau aja Engga Engga Jadi lu Misalnya wajib dari pemerintah Harus dimaksin? Didenda kalo engga Iya Lu gimana tuh? Ya mau lah kalo di dendam Kalo misalnya Harus vaksin ya Vaksin Gitu Kita mengikuti aja ke pemerintah Gitu Turang pertanyaannya gak seru Gak bisa lu Biasanya ngelawan Lu keren Lu keren Keren-kena Lu berharap gue Anjing gue kalau vaksin Bangsek apaan tuh Vaksin bangsek Soalnya kan Sinovac itu Kadar keberhasilannya 65% sekian Jadi banyak orang yang ragu Kayak nanti dulu Kali-kali lu gas terus tuh Ya coba deh vaksin Gak apa-apa lu ya Ya engga kalo emang harus Vaksin ya vaksin Kalo emang Vaksin harus doktor gini-gini-gini Ya gue Kalo gak harus deh Kalo gak harus lo engga Intinya gini sih ya Kalo gue tuh pengen Boleh ke luar negeri aja gitu lagi Boleh ke luar negeri lagi Kita boleh Ada konser lagi Itu aja sih gue pengennya Harus vaksin Harus vaksin Harus vaksin berarti Kita harus vaksin Ya oke 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 Karena jujur band gue gak manggung-manggung Kalo misalnya Gak Band lu apa yang namanya Yang ada anjing itu ya Ini aku suka nih Aku suka gini-gini ya Kalo gue ke kan-neger Kalo gue ke kan-neger Lu punya usaha baru Terus tidur mesin tuh Itu sebenernya bukan usaha sih ya Lebih ke Apa ya Passion Engga juga sih ya Dispronstitusi kan Bukan Ya hobi aja sih Temet perek kan itu kan Oh bukan Bukan temet pelacuran Bukan Suka nih gue nih Suka nih gue gini Jadi gue Itu gue cerita ya Iya doangnya gue nanya Gua cerita banyak nih ya Iyaduh Kalo gue cerita dikit Berarti potong-potong Potong Potong Karena ini durasinya Bakal 8 jam gak Iya Tiga episode lah Kalo gue pribadi Itu bikin mesin Gua Jadi isinya Gua Alip Alip Jon Sama Kime Jakarta Grill Jakarta Grill Nah Si Jakarta Grill Si Kime Dia metal Perusahaan metal Metal itu logam maksudnya? Logam Tati kuningan, apakah perak, emas Nah kalau si Alip Kita udah tau lah, perek Perek pohonnya Pemabuk, penjudi Perekosa Kalau gue disini ya orang kanteng aja Posisinya Posisinya orang kanteng aja Lokasi dimana tuh? Di Cisau Kalau di Petan sih jauh kak Jauh A itu gue gak Tapi kalau misalnya BSD sih masih dekat SRI 4 Dekat situ kita Beli 1 unit ruko Beli lo nyewa Beli lo nyewa Boong nih kita gak apa sih Tapi gue jadi orang jujur Iya Gue harus pembohong kan Gue gak suka kejujuran Keramik-keramiknya lo akan jual Kalau keramik itu gue emang lagi belajar keramik aja Belajar Porteri Sama wheels Bikin mainan Cetakan juga gitu Akan bikin yang batang-batangan gitu Kayak di Bali tuh Oh enggak Batang-batangan dikit Kayak di Thailand Bali banyak Biar ada 5 Yang gantungan kunci Dia beli ya Gue cuma macet-macet antitut Sama dia beli Ya lo mau Gila ya Anjing Itu gue Itu gue Jujur gue belum merah ke Bali ya Jadi gue gak tau Gantungan gitu Gantungan-gantungan itu tuh gak gantungan Iya bener deh Tapi gue arahnya gak kesitu Ya gue sebatas bikin gelas sama mangkok aja Makan indomie sama minum kopi Sabur kemarin Sabur bikin ya Produksi Itu beberapa emang Ada yang ngebully tapi alhamdulillah sold out Tapi gue liat emang di Indonesia tuh suka kayak gitu tuh Kenapa gak bikin Ini sekalian ini sekalian gitu Padahal mereka gak beli tuh ya Ya tapi ada juga yang emang Mereka butuh atau Ya mereka pengen beli yang beda aja Fungsi as fungsional Sama tapi ya beda aja Valuenya juga karena bentukannya beda Gak bisa ya lo dapetin sembarangan gitu Kalo lo mau yang biasa ya lo bisa tuh di Indomaret, Alfamart Bisa di warung Tapi kan ini beda gitu Sabun udah abis tuh Sabun gak abis Kalo gue sabun batang banget Gue gak bisa tuh kok yang begitu-begitu gue gak bisa tuh Sabun batang emang Jadi kalo jatuh penyok tuh Oh iya Coli biasanya nih air Gue gak sih kalo gue cabut Gue lebih suka biasa aja Natural aja jadi gak ada pelembab atau gitu Kalo Coli iya bener Langsung tangan ganti Coli sih Tapi jujur nih Ini gue agak pegel loh kalo tau Iya Kintus mulu akhir-akhir gitu nih ya Enggak Kenapa? Kalo ceritain kenapa lo ada personal trainer Lo pengen gigitin bareng tuh kenapa Betul ceritain kemudian tuh Kagak Ya sebenernya kayak Mungkin sama becek sejaya-jewek Kalo ngeliat lo Emang ini kebutuhan ya Oh gitu Enggak lah gila Gue udah live Gue malu ini gue nih Semakin gendut Gue ngeliat foto-foto gue Dulu yang kurus Sekarang gendut Ini perut gue Ya gue sebenernya pengen Gue gak pengen jadi Yang penting gue Bener aja Jadi gue butuh pity itu ya Ngatur pola makan gue Sama gue olahraga terus Gitu Kalo buat ini Ini ngomongin orang aja Ngomongin orang aja Ngomongin orang aja Giba Giba ya Karena kan kita ngomongin orang Ngomongin kejelekan nih Ketawa Gaaah Gaaah Pahamnya ngomong-ngomong Setnya ini keberit Gitu Gitu Ini nya itu Sebenernya jujur Iya Kenapa lo mau team up sama Alif Kan lo rusak gitu orangnya Pertama Yang bikin gue clock sama Alif Adalah sama-sama pemabu Jelas dong Terus juga ya Kita sama-sama Mengonsumsi narkoba yang sama Yaitu adalah Musik keras Gitu Gitu Gue suka sama Alif ya Suka musik yang Jenis musiknya sama Gitu Terus juga ya Sebenernya gini Apa Seni itu bukan Art itu bukan Cuma lukisan bro Apalagi itu Banyak maksudnya Ada patung Ada Kontol-kontol Ada anjing-anjingnya Iya Gak maksud gue Atau bukan lukisan doang bro Cualnya gini Gue misalnya gue gambar dikit nih ya Wih The next Alif John Wih the next Alif John Anjing gue bilang Gambar warna-warna dikit Wih the next lukis Anjing Wey Seniman itu bukan lukis yang Alif John doang Masih banyak yang lainnya Lu salah satunya tuh Seniman Engga Gue gak bisa menyebut diri gue seniman Ya gue Ganteng Ganteng Gitu jelas Tapi lu kenapa kesel tuh Kalau ada Statement itu Karena lu Mengasal lu bisa juga dong Ganteng Gambar kayak gitu Ya kan Ganteng itu tuh Gambar tuh beda gitu Ada juga yang Misalnya Hari Merdeka kan Gambarnya bukan di canvas dong Digital Maksudnya Illustrator Itu kan beda Yang gambar di canvas Gak yang Gak melulu seniman itu Yang pelukis gitu Masih banyak Seni itu masih banyak Nah ini Studio Misin mau nampilin itu Seni itu bukan cuman lukisan bro Efek Tapi kenapa penuh kebencian sih Akhir akhir-akhir ini Tidak Kepada siapa crazy lu pengeluarkan sesuatu Sama siapa Sama siapa Beli usut to Sama siapa Kepada bangku Tidak Ada plan Consomni ada Plan untuk Beli Laisensi accuse Tidak, lu bertanya seperti itu Lu bertanya seperti itu, apakah lu membenci orang yang sama seperti orang yang gua benci atau gimana? Gua ga tau lu benci siapa, terus auranya tuh ga ada angin gitu disini Ya jujur, kalo gua sih emang ada ya yang gua benci Dari scan apa nih? Ya namanya, sebenernya gini loh Kadang-kadang kita di Instagram, itu ga usah orang deh Gua aja, gua cermin diri gua Ada orang yang gua benci, padahal gua ga kenal tuh amat orang Tapi karena gua ga suka aja ngeliat postingannya, captionnya Tapi lu follow? Engga, tapi ada dia terus sih, gua benci aja Anjing, ngomong lagi di timeline gua, gua benci nih orang Kalo ada di timeline lu berarti lu follow dong? Engga, engga, maksud gua di explore, sorry Oh, explore Berarti secara algoritma tuh dia masuk karakter yang sering lo like tuh Engga Biasanya kalo muncul di explore gitu, misalnya gua basket nih Sering lo like-in Ya di situ ya sepertinya basket Atau ya di lingkungan kita Iya, siapa itu? Ya berarti sama temen gua juga kali Hahaha Temen juga kali, beter ya Tapi ga di follow tuh Iya Gimana tuh ya, beter juga tuh Tapi kalo license olahraga ada Ya kedepannya, thanks all Sejauh ini baru Kayak ini, betibuk nih Ini betibuk nih Ini betibuk, bet2 Iya Kalo gua yang sesuai sama gandam Itu Belum ada planning lagi sih, gua bakal sama siapa gitu Cuman gua ngeliat dulu nih, sekiranya urban bakal polo pampas siapa tuh Gua bakal gua pepet juga Gimana? 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 Gua mau masuk ke basket Gimana? Ini bola basket? Gimana? Poli dong ini Poli Gimana? Balon Balon buat berenang Gimana? Ini bareng baju basketnya yang dipake nih Gitu Aduh Jadi di tahun 2021 nih Si Tenshomnya Akan gas terus nih ya Collab-collabnya Bikin produk-produk warna sabun Kursi director udah Anduk udah ya kan? Ini golf sama Memphis D. Laffish Nah itu mantendasi belum sih Vy? Emang belum Aparel yang belum Oh iya belum Bola golfnya udah bikin kan? Gimana? Ya gua sih Kalo Tenshomnya Ya gua bikin terus lah Apa aja lah yang Maksudnya yang Oke gitu Dan gua bikin kayak gitu tuh Bukan untuk Pengen terlihat keren Daripada brand-brand lainnya Bukan Terus juga bukan Pengen kayak nyiko temen sendiri Bukan Gitu ya Gua bikin ya Berdasarkan emang gua Suka aja Dan gua pengen bikin ini Gitu ya Ide gua ya gua tuangin ke Tenshomnya Gitu Bukan gua pengen ngejatuhin temen Atau lagi nyiko temen dari belakang Gitu Gitu Ya gapapa itu Keluar dari mulutnya Gitu Ini gua sebenernya Gini Ini nanti lu ngomong gini Gini arahnya gini Tambah biar Gitu Gitu Dia tuh ya Oh iya Mau di direct sama dia Akhirnya keliatan Siapa yang menulis script Selama ini kan Gitu Karena gua sama dia kan Crossfit bareng kan Hmm Raunin Raunin Temaat latihan Oh iya, gua kira itu, Banker Fitness Ada, ada itu, Banker Crossfit Oh iya Di FCB ini juga, Banker Timawat Gitu Berarti di episode ke-3 nih, gua udah pake dengan putem nih, kalo gua nge-care udah berani dong? Singlet, iya Bagi basket? Oh iya, iya Gua aku satu style basket sih Dan gua akan nge-dribble-dribble sambil nanya-nanya sambil nge-dribble Bukain gini ya, gini Kan getak, betak, betak Kalau iya, gini Gila ya S***** anjing Gila Nah ko, jadi kan ini pengganti gua nih Jadi gua mau angkat besi dulu Mau belajar jadi pinjang Mau jualan samurai ke Jepang Apa nih yang lu bisa tawarkan? Dan apa yang bisa lu kasih yang beda? Dari gua gitu sebelumnya Kan gua udah keren Semua ngerasumber dari gua tuh Sebelum-sebelumnya Paling yang bisa gua tawarkan ke Urben vaksin sih Tapi bukan vaksin covid ya Jadi lagi ke vaksin penawar agar Urben ternyata lebih cerah aja Youtube channelnya Jadi gua pengennya buat yang tadinya udah keren Makin keren? Ya biasa pagi begitu aja Hahaha Gue gak bisa bilang makin keren sih Ya walaupun pada kenyataannya Walau Walau Ada gua disini yang keren Bisa bikin Seenggaknya pemanis sih gitu Tapi gua misalnya Episode pertama keluar Ternyata gua dibully, gua cabut gua Hahaha Anjing nih Kakak ngerti bintang tamunya Guplu kakak tau informasinya apa-apa Guplu Guplu sering tuh Guplu sering tuh Tapi gua kuat kan Kalo gua langsung kena Sikis lu kena sikis Oh iya lu tipunya baca semua komen Iya lu langsung sedih Lu bales komen-komen Gua cabut Oke kita liat nih Lu siap-siap aja bintang tamu Pertama kita sih orangnya deep banget nih Siap ya Kalo itu kayak satu Indonesia Akan ngomongin lu sih Kalo gua keren-keren Jadi Abis ini Kita punya bintang tamu Episode pertama itu cukup 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 punya kredibilitas oke lah Kita tes Mohan disitu ya Apakah Mohan pamit Kemudian balik lagi Hahaha Gua yang ke Jepang Hahaha Tapi Harapan lu apa nih Han? Bener Apa ntar Karena bakal ada beberapa tamu yang Yang garing bentuk Secara personal Dan gua ya Gua selalu udah mabuk ya Gua bisa Ngebawa semuanya Flownya gua bakal ngikutin Kalo gua udah mabuk Karena kita sehari syuting Bisa 5 episode tuh kayaknya Yang kedua aja Kita udah capek gitu Gua ga masalah sih Yang penting gua gini deh Gua pengen setiap gua Nge-host Itu minimal Mabukan ada tuh Kalo gua gitu Merknya apa? Merknya Ya gua amir aja Gua basic amir Gua ga perlu yang biasa Gua amir aja Ini gua sampe amir Muntah Barang gua nghe-host Gitu Untah disini kan? Kagak dong Jadi sebelum Kita besok Shooting jam 11 Yaudah Jam 7 pagi gua udah mabuk Amir Udah muntah-muntah Baru gua di sini nghe-host Jadi gua bintang tamu segaring apapun Gua ngiputin flow-nya Cuma minumnya emang harus disini Karena kalo di rumah Takutnya ga nyampe kesini Ya berarti jam 6 gua udah disini Udah tewe Ampe jam 5 Tapi jam 5 Kalo bangun dia Terus Harapan gua Harapan gua Harapan gua Gua mengharap Yes Channel ini subscribernya segini-gini aja Gitu Gitu Netizen makin banyak yang menghina Dan menghubli Ya Dan bintang tamunya makin Sampah Gitu 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 Karena makin kesini Udah abis tuh yang keren-kerennya Yaudah kita yang sampah-sampah aja Jadi orang unsubscribe Jelas Yang ngeview cuma berapa ratus Bener Kalo tak punya cewek Pico doang Lu ga ikutan Gitu Ya itu Maksudnya Ya karna dealnya kan Gua ga boleh ada cewek Sama bini gua Ya Oh jadi kalo bisa ketemu cewek Lu ga mau nih ya Gua ga bisa Yakin ya Gitu Ya itu Oh gitu Yakin lu ya Tengahat On my wife Oh wife Oke Ayu gua Tapi kalo bisa dibicarakan Oh Semuanya bisa dibicarakan Oh iya bener Bener Bisa dibicarakan Jadi buat Buat Viewersnya urban nih Lu bisa Kasih masukan sih ya Sebenernya kan gaya pembawaan negyan sama Mohan nih Serta pembawaan berderajat beda Tadi ada yang komen gini Ah si Mohan mah bikin Ancur tuh episode bang Anjigah Kali gua lagi diserahkan Tentu banget Ya kalo misal Bikik aja tuh bang Jadi Kalo gua Berkaca di komen-komen sebelumnya Gua berharap Kalian jangan Berharap lucu sih Itu Karna gua kan Basisnya bukan pelawak bro Oke bang Ya gua Bukan pelawak Dan gua emang bukan komedian Jadi jangan berharap lucu dari gua Oke Jadi gua sebagai host ya Mempertanyakan pertanyaan yang udah disiapkan Oleh tim Urbank gitu Dan nunjuk ke dia dong gua Nyiapin Enggak disitu gua nunjuk Oh timnya Oh timnya Terima terima Tapi ada gak sih orang-orang yang Satu dua orang lah Sebenernya Harapan lo untuk bisa lo interview disini Ya siapa tuh Siapa itu Jelas Usama Bin Laden Usama Bin Laden Duh Enggak Enggak Satu lagi Satu lagi Satu lagi Ya beberapa kru Al-Qaeda lah Oke Tapi itu Zuma kayaknya Karena dia jalan-jalan Jadi Enggak kalo gua sih berharap Salah satunya adalah Komeng sih gua pengen Tuh Tuh Kalo itu lu belah-belahin deh Belah-belahin Walaupun gua lagi ada meeting tuh Gua Cabur Langsung gua ngeluncur CBD gua Siapa lagi? Selain komeng? Yang lokal? Kalo ditanya yang suka Kayaknya susah Yang gue gak suka aja lah Kalo gak suka harus di interview juga tuh Kalo dia mau lu harus interview Nah misalnya Dia akan jadi bintang tamu disini Nah tapi gua gak suka Nah gua akan diem aja Atau gua gak pura-pura sakit Sakit pura-sakit Gitu Ada gak tapi yang lo gak jelas? Ada jelas Sebut dong? Jangan dong Jangan dong Jangan dong Jangan dong Ntar unsubscribe Soalnya gua banyak sih Ada beberapa benci gua Oh gitu Kira-kira dari skana apa? Bocoran bang? Ya dari mana aja Skana clothing pun nih gua Ada yang uji Basket Basket Freeboy Terus per-youtube-an Per-per-youtube-an Telegram Telegram Ya gua bener-bener bencian aja lah Kenapa sih? Salah satunya kameramen urban Gua gak suka nih Oh ini yang si kribo Di edisi lolosburg itu emang udah diserang Udah diserang Ya 90% komen yang nyerang dia Gak Gitu Gitu Emang untuk gua gimana dia? Secreting Ya kurang aja sih Editingnya juga kurang Dan ya Gua pengen Maksudnya dengan adanya Mohan Hazian di Sini Gua pengennya tuh jadi lebih baik Gitu Jadi kalo bisa Untuk si Tim Dari kameramen Dan editing Itu diganti aja Kita Resupple Oh kita resupple Setelah kita resupple Kita reschedule aja Karena gua pulang Jadwal ulang dong Iya Berarti ya Nanti emang dia mau kita geser ke bagian gudang Bener Oke berarti Kita mulai episode berikut Ini udah lo nih ya Udah 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 lo Lagi Lagi tag Ini nih syuting youtube Nih Ntar teman lagi ya Kali ya Mas Ini gepreknya udah di depan Tepat teman Tepat teman Jangan Jangan nyariin gue Jangan pada kangen Sama kegaringannya gue Karena akan harus diganti Dengan Mohon Hazian Mohon Hazian Dan Revolubis berikutnya Jadi buat teman teman Di youtube channel Urban 2021 Kita akan kasih yang terbaik Peace out